Jika menemukan soal seperti ini, maka kita perlu ingat terlebih dahulu bahwa limit X menuju 0 dari sin AX per AX itu sama dengan 1. Di soal ini kita punya limit X menuju 0 dari sin kuadrat 2X per X kuadrat. Ini bisa kita jawarkan menjadi limit X menuju 0 dari sin 2X per X dikali sin 2X per X. Agar menjadi mirip seperti ini bentuknya, berarti harus kita kalikan dengan 2 per 2 kali 2 per 2. Berarti sama dengan limit X menuju 0, ini sin 2X per 2X jadinya dikali dengan sin 2X per 2X dan sisanya berarti dikali 4. Jadi sekarang tinggal kita substitusikan X sama dengan 0, berarti yang ini hasilnya adalah 1 dikali 4 sama dengan 4. Sampai jumpa di soal berikutnya.